Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan bapak semua Kita digemparkan hari ini Dengan satu berita Berkaitan dengan Bungkusan ganja Yang beralamatkan Untuk Perdana Menteri Anwar Ibrahim Dan juga Menteri Ekonomi Rafizi Ramli Yang juga Kedua-dua mereka adalah Presiden PKR Dan juga Timbalan Presiden PKR Dalam satu berita hari ini Yang pasti mengejutkan Saya dan Perdana Menteri Tak ambil ganja Kenyataan daripada Rafizi Ramli Saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua Saya berpikir setelah Saya melihat Artikel ini Yang menunjukkan satu rampasan Bungkusan ganja Yang dialamatkan kepada Anwar Ibrahim Dan juga Rafizi Ramli Ini satu kejutan besar Tuan-tuan dan bapak semua Menurut anda, tuan-tuan dan bapak semua Kenapa perkara begini boleh berlaku? Adakah ini Untuk Memburukkan nama Perdana Menteri Dan juga Menteri Ekonomi Menurut Rafizi Buang duit sahaja Hantar ganja kepada saya dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Kami Bukan ambil ganja Itu respon Daripada Menteri Ekonomi Rafizi Ramli Secara berselorok Ketika diminta Mengulas mengenai rampasan Bungkusan yang mengandungi ganja Yang dihantar ke alamat Penerima palsu Kononnya Dibeli Olehnya dan juga Anwar Menurut Rafizi Ramli None of us take weed Kami tidak ambil ganja Jadi itu pembaziran Dan sudah tentu Bungkusan tersebut Dihantar terus kepada polis Menurut Rafizi Katanya Ketika sidang akbar Di Dewan Rakyat pada Selasa Ahli Parlimen Pandan itu Diminta untuk mengulas Mengenai laporan media Berhubung rampasan Satu bungkusan Mengandungi ekstrak ganja Yang dialamatkan kepada beliau dan Anwar Oke Saudara-saudara Tuan-tuan dan pemahas semua Sebelum saya meneruskan isu hangat ini Saya meminta Jasa baik anda untuk bantu channel ini sebentar Dengan menekan butang subscribe Anda juga dipersilakan untuk like dan share video ini Dalam artikel ini Sebelum ini Media melaporkan Ketua polis daerah Sepang Assistant Commissioner Wan Kamarul Azran Wan Yusof Pada Isnin Memaklumkan Polis telah menerima Satu laporan Yang dibuat bahagian Keselamatan Pusat Pentadbiran Kerajaan Putrajaya Mengenai panggilan yang diterima Memberitahu Terdapat satu bungkusan Atas nama Dua ahli politik Wan Kamarul Azran berkata Bungkusan itu Disyaki Mengandungi barang terlarang Memandangkan Sebuah pejabat kerajaan Di Putrajaya Turut menerima Bungkusan Mengandungi daun ganja Minggu lalu Jadi itu adalah Kenyataan daripada Rafi Ziramli Dan ini yang berlaku Dimana Terdapat satu bungkusan Yang dihantar ke alamat Penerima palsu Yang kononnya dibeli oleh Rafi Ziramli Dan juga Perdana Menteri Jadi Saudara-saudara Tuan-tuan dan Puan semua Bagi saya ini Satu Mungkin Perangkap Satu Cara Musuh Anwar dan Rafi Z Mungkin musuh Kerajaan juga Yang cuba untuk Memburukan nama Rafi Ziramli Dan Anwar Ibrahim Jadi saya rasa Pengirim Penerima palsu Dimana Mengenai Rampasan bungkusan Yang mengandungi ganja Yang dihantar ke alamat Penerima palsu Saya rasa Dalangnya ini Pasti akan ditangkap Oleh polis Jadi Tuan-tuan dan Puan-puan semua Apa komen anda Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk perkembangan-perkembangan Politik yang lain Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Saudara-saudara Tuan-tuan dan Puan-puan semua Seperti yang kita tahu Apa yang berlaku Kepada Muhyiddin Yassin Yang telah menerima Tujuh pertuduhan Dan banyak kecaman yang diterima oleh Bekas Perdana Menteri tersebut Namun Kita tidak boleh nafikan Memang Masih ramai yang menyokong Muhyiddin Yassin Yang mempertahankan Muhyiddin Yassin Akhirnya Untuk pilihan raya Pilihan raya negeri Enam PRN yang akan diadakan Pada tahun ini Sudah pasti Jentera-jentera parti Di seluruh Malaysia Sudah bersedia Untuk berperang Pada PRN yang akan datang ini Jadi untuk bersatu pula Menurut Muhyiddin Yassin Parti mereka Yang kini sedang ditindas Dan akhirnya Mengaku Akan Berjuang dengan Ketiadaan Dana Parti Bersatu Menurut pengakuan Muhyiddin Sedia bertempur Dengan Ketiadaan Dana Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin Mengarahkan Semua jentera parti Untuk bersedia Menghadapi Pilihan raya negeri PRN Dalam masa yang terdekat Menurut Bekas Perdana Menteri Arahan itu Termasuklah Sedia Bertempur Dengan Ketiadaan Dana Dan Bekerja Keras Bertemu Pengundi Jadi adakah Pengakuan Daripada Muhyiddin Yassin ini Yang menggambarkan Memang Parti bersatu Pada ketika ini Memang benar-benar Tiada Dana Untuk Kerja-kerja Terutamanya PRN Persediaan Jentera parti Untuk PRN Dan juga Adakah Muhyiddin Yassin Telah membuat Pengakuan ini Yang menunjukkan Memang Bersatu Sudah Bankrap Ataupun Memang Tiada Dana Jadi itu Menjadi Persoalan Ramai Menurut Artikel ini Daripada Harakadeli Saya telah Mengeluarkan Arahan Supaya mereka Bekerja Keras Tatkala Parti kita Ditindas Sebegini Rupa Kita tidak Mempunyai Apa-apa Dana Bermakna Kalau keperluan Dana itu Masih ada Kita harus Ikhtiarkan Sendiri Cari apa yang Wajar Saya ingatkan Ini penting Dan kita Jangka Inilah Kesempatan Dan Peluang Untuk Rakyat Menunjukkan Rasa Kebencian Dan Kemarahan Mereka Terhadap Kerajaan Hari ini Yang tidak Mampu Menguruskan Hal Ehwal Rakyat Kita Buat Setakat Yang Mampu Tapi Apa yang Penting Adalah Jenterah Kena rapat Dengan Pengundi Kerana Akhirnya Yang akan Putuskan Adalah Pengundi Itu Adalah Kenyataan Muhyiddin Yassin Pada Sedang Akbar Selepas Perhimpunan Agung Tahunan Kali kelima Tahun 2022 Bersatu Di Menara PGRM Terdahulu Juga Dalam Ucapan Penggulungan Muhyiddin Berkata Walaupun Tidak Sumber Dana Yang Boleh Digunakan Tetapi Semangat Yang Ada Mampu Memberikan Kemenangan Beliau Turut Yakin Rakyat Akan Bangkit Menentang Dan Ajar Kerajaan Yang Ada Sekarang Dalam Pilihan Raya Negeri Nanti Dalam Ada Masalah Ada Peluang Tadi Ada Ramai Semasa Sesi Perbahasan Yang Bercakap Mengenai Pilihan Raya Negeri Cakap Kita Yakin Boleh Menang Macam Boleh Menang Tapi Bersatu Tak Ada Duit Bila 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 Anak Pilihan Raya Jangan Ada Ketua Ketua Bahagian Yang Datang Jumpa Saya Beritahu Tiada Duit If You Have No Money I Don't Have Money At All Jangan Tanya Saya Kenapa Apa Sebab Kita Tiada Duit Salah Siapa Siapa Jahat Bukan Kata Jahat Saja Tapi Buktikan Walaupun Kita Tiada Uang Walau Satu Sen Rakyat Akan Bangkit Dan Menentang Mereka Dan Kita Boleh Menang Dalam PRN Itu Adalah Kenyataan Yang Paling Besar Mengejutkan Daripada Muhyiddin Untuk Seluruh Bersatu Apa Komen Anda Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Perkembangan Perkembangan Yang Lain Jangan Lupa Tekan Butang Like Share Dan Subscribe